Kita sih sangat berharap bahwa tanggal 11 Januari besok kan pembukaan masa sidang ya DPR RI. Nah tanggal 12 itu kita berharap para mitra yang terkait dengan pengadaan vaksin ini bisa datang ya dalam rapat kerja dan RDP Untuk memastikan apa yang menjadi kegundahan masyarakat, apa yang menjadi pertanyaan masyarakat didapil, konstituen Termasuk juga kesimpang siuran informasi, berita hoax dan sebagainya itu bisa dikonfirmasi di rapat tersebut gitu Jadi sebelum dilakukan proses vaksinasi dan bahkan itu sudah ramai ya di media tanggal 13 Januari presiden akan menjadi orang pertama yang akan divaksinasi Sebetulnya kita ingin memastikan tanggal 12 Januari itu kita undang Menkes, kemudian juga kita undang Badan POM, Bio Farma Termasuk juga tim uji klinisnya kita minta semuanya menyampaikan secara terbuka Seperti apa hasil uji klinis yang sudah dilakukan sejak Agustus 2020 sampai hari ini Nah kalau itu bisa dilakukan tentu kita memiliki pertanggung jawaban kepada masyarakat Dan itulah salah satu bentuk perjuangan yang memang seharusnya dilakukan oleh anggota DPR RI Fungsi pengawasan itu bisa kita lakukan Nah masalahnya kita nggak tahu apakah kemudian tanggal 12 Januari ini akan terlaksana ya rapat kerja dan rapat dengar pendapat Dengan mitra dan pihak-pihak terkait tentang pengadaan vaksin ini seperti itu Berharapnya mereka punya komitmen, berharapnya mereka punya semacam tanggung jawab yang besar Untuk bisa menunjukkan bahwa yang dipilih oleh pemerintah, yang dilakukan oleh mitra Itu betul-betul hanya satu tujuannya yaitu menyelamatkan kemanusiaan, menyelamatkan rakyat Dan tidak ada faktor lain yang menumpang pada proses pengadaan vaksin ini Seperti itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!